Beralasan butuh uang untuk bermain game online, seorang pelajar di Bandar Lampung terpaksa berurusan dengan polisi. Gamis siang pelaku berinisial NS pelajar kelas 1 SMA ini ditangkap posek panjang karena melakukan pencurian di rumah warga. Dalam aksinya pelaku sudah layaknya pencuri profesional, pelaku mengintai rumbah yang disatroninya kosong ditinggalkan pemiliknya. Saat itu pelaku kemudian masuk rumah setelah berhasil merusak jendela dan mencuri barang berharga korban. Dalam kejadian ini pelaku berhasil menggasak komputer jinjing, dompet berisikan uang tunai dan ponsel genggam. Aksi mencuri pelaku ini karena terdesak uang untuk bermain game online. Setelah masuk lewat jendela, mengambil barang berupa laptop, tas dan dompet. Berikut dengan handphone genggam. Kasus ini terbongkar setelah korbannya melaporkan ke polisi dan dilakukan penyidikan. Seluruh barang bukti yang dicuri pelaku sudah berhasil disita polisi karena belum sempat terjual. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian saksi ancamannya 5 tahun penjara. Robby Laste melaporkan dari Bandar Lampung.